Kami membuat topeng dari tahun 1973 berawal dari membuat topeng klasik topeng klasik itu untuk seni pertunjukan namun tidak lepas dari itu karena dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul sehingga topeng itu kita inovasi menjadi topeng souvenir topeng hiasan dan lain sebagainya Saya membuat topeng klasik itu memang saya melestarikan peninggalan dari nenek moyang kita dan topeng itu memang tujuhnya untuk pertunjukan sehingga saya tetap membuat topeng-topeng yang klasik itu dan dalam pengembangan menjadi topeng souvenir topeng hiasan kami kembangkan dengan metode-metode yang lain diantaranya kita adakan lomba desain mengembangkan produk-produk topeng yang lain supaya tidak hanya topeng itu digunakan untuk tari tapi mempunyai tujuan topeng itu digunakan untuk souvenir untuk hiasan dan lain sebagainya ada pun bahan baku yang kami gunakan untuk topeng untuk topeng diantaranya kita dapatkan di wilayah sekitar kita ataupun khususnya di Kabupaten Gunung Gibi topeng yang kami buat ini kan ada ciri khas tersendiri kalau topeng klasik yang namanya topeng untuk pertunjukan kami buat sesuai dengan karakter ataupun ketokoannya kalau topeng batik itu memang dibanding dengan pewarnaan ataupun motif-motif dari daerah lain memang menonjol sekali perbedaannya selain topeng saya juga memproduksi yang fungsional binatang-binatang diantaranya kucing, gajah, dsb semua kita lakukan dengan proses batik tentang pasar, pasar lokal kita pasarkan di kota-kota besar diantaranya Jakarta, Surabaya, Kemarang, Jogja sendiri, Bali dan ada di luar Jawa ada pun pasar luar negeri yaitu ada beberapa negara Amerika, Pernah, Timur Tengah, Malaysia, Singapur, Kanada, Rusia di Sentra Krajinan ini selain kegiatannya untuk produksi, membuat, ngecat, datik dan sebagainya juga kita adakan wisata edukasi diantaranya workshop datik, workshop lukis topeng ada pun yang mengikuti mulai dari anak-anak SMP, SMA, mahasiswa bahkan orang luar negeri, baik mahasiswa orang luar negeri ataupun keluarga orang-orang luar negeri kami harus kita tutup untuk memberi pelayanan yang baik maka dari itu mulai dari produksi baik topeng klasik maupun topeng modern semua sudah kita amankan bebas dari ratun, dari hama pengeringannya sudah kita jaga pelayanan-pelayanan yang baik kita terapkan sampai penanganan tentang limbah itu tetap kita jaga agar dalam pelestarian seni dan budaya ini tetap bisa berkelanjutan dengan baik selamat menikmati terima kasih